Selamat Hari Sabat Laporan Mision pada 19 Jun bertajuk Kuasa Biji Beni di Meksiko Florencio Vesquez, 61 tahun Florencio yang berusia 4 tahun bekerja keras di ladang nenek di Meksiko Dia menanam dan memelihara tanaman yang terdiri daripada Padi Al-Pukat Kekau dan Mawar dengan bantuan dua orang sepupu dewasa dan seorang anak jiran berusia 7 tahun namanya Antonio Florencio menyadari bahwa Antonio tidak bekerja pada hari Sabtu dengan dua orang sepupu Florencio yang dewasa itu setiap Sabtu petang dia hanya datang setelah gelap pada hari Sabtu malam Florencio bertanya mengapa saya telah membaca Alkitab jawab Antonio Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh bekerja pada hari Sabtu karena itu adalah hari ini Florencio mempercayai Antonio karena budak itu tidak seperti budak lelaki lain dia sopan baik dan membaca Alkitab dia adalah kawan baik beberapa hari kemudian semasa cuti rehat daripada bekerja Antonio mengajak Florencio untuk pergi bersamanya ke gereja mahukah kamu datang ke gereja? dia bertanya sementara kedua-dua budak itu menghirup ozol minuman jagung ungu manis kami mempunyai program khas untuk anak-anak kita boleh membaca Alkitab bersama-sama kamu boleh bersahabat dengan rakan-rakan baru ya saya ingin pergi kata Florencio tetapi dia tidak pergi nenek tergolong dalam agama Christian lain dan dia tidak suka orang Seven Day Adventist dia pikir mereka malas karena tidak bekerja pada hari Sabtu tetapi Antonio tidak berputus asa dia menjemput Florencio lagi beberapa hari kemudian datanglah ke gereja bersama saya katanya Florencio mahu pergi tetapi nenek enggan mengizinkannya untuk pergi Antonio terus menerus mengundang Florencio secara berkala dan setelah sebulan Florencio melihat peluang pada suatu pagi Sabtu nenek meninggalkan rumah lebih awal untuk menjual alpukat dan bunga ros dia pergi bersama Antonio ke gereja dia menyakai gereja orang-orang di gereja Ramal dia sangat menikmati program sekolah sahabat kanak-kanak ketika dia pulang ke rumah nenek sedang menunggunya di mana kamu pergi dia mendesak saya pergi bersama Antonio ke gereja Advent kata anak kecil itu nenek marah saya tidak suka gereja itu jangan pergi ke gereja itu katanya saya akan membeli bir untuk kamu jika kamu tidak pergi ke gereja itu tetapi Florencio tetap pergi ke gereja bersama rakannya pada hari Sabtu dia secara diam-diam keluar dari rumah setelah nenek pergi untuk menjual hasil pertanian dia memastikan untuk pulang mendahului neneknya dua tahun berlalu kemudian Antonio berpindah bersama keluarganya ke bandar lain tanpa rakannya Florencio berhenti pergi ke gereja dia mengambil tabiat yang tidak baik pada usia sembilan tahun dia sudah minum dengan persetujuan nenek kemudian dia mula menghisap ganja dan menggunakan kokoin tetapi benih yang ditanam oleh Antonio semasa bekerja di ladang nenek tidak mati setelah bertahun-tahun berusaha melawan ketagihan Florencio berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan tolong sembuhkan saya dia berdoa dia berdoa dengan doa yang sama selama satu tahun dan tiba-tiba keinginan untuk minum merokok dan menggunakan dada meninggalkannya dia bebas pada usia 45 tahun dia bersuka cita mengetahui bahwa Tuhan telah menjawab doanya dia menyerahkan hatinya kepada Yesus dan bergabung dengan gereja Seven Day Adventis Florencio mengatakan dia menjadi Adventis karena dia ingat apa yang Antonio katakan kepadanya ketika dia berusia 4 tahun bahwa gereja Adventis mengikuti Alkitab dan mematuhi semua hukum Tuhan termasuk sabat hari ke-7 hari ini Florencio berusia 61 tahun dan suka bercakap tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan dia daripada kehidupan alkohol dan dada kira-kira 20 orang telah menyerahkan hati mereka kepada Yesus setelah mendengar kesaksian peribadinya dan mengikuti pelajaran Alkitab dengannya kami mempunyai Tuhan yang berkasa kata Florencio saya tidak dapat menjelaskan kekuatannya tetapi itu telah mengubahkan hidup saya terima kasih atas persembahan sabat ke-13 Anda pada kuatel pertama tahun 2009 pada tahun 2018 yang membantu membina sayap baharu di Sautes Hospital kemudahan Sebande Adventis di kampung halaman Florencio Villa Hermosa, Meksiko selamat menikmati terima kasih setelah Terima kasih.